Harta Karun Kerajaan Song Jilid 4 10. Penyelamatan Seorang Pendekar Muda Setelah tiba di pantai pulau itu, mereka berempat melihat seorang laki-laki yang berpakaian serba biru sedang dikeroyok 20 orang lebih. Laki-laki itu bagaikan seekor burung berlompatan dari satu ke lain perahu besar, mengamuk dengan pedangnya dan tampak dia merobohkan beberapa orang pengeroyok. Biarpun dari pantai itu tidak dapat dilihat jelas, namun dari seragam para pengeroyok mudah dikenal bahwa mereka adalah para prajurit Mongol. Mari kita bantu orang yang dikeroyok pasukan Mongol itu kata Tan Kuntek. Dia dan Bantok Niu Chu masuk ke sebuah perahu kecil, sedangkan Li Hang dan Cheng Cheng masuk ke perahu lain. Dua buah perahu itu segera didayung cepat menuju ke tempat di mana perkelahian masih berlangsung seru. Setelah agak dekat, mereka melihat bahwa yang dikeroyok itu adalah seorang pemuda berpakaian serba biru yang cukup lihai. Biarpun dikeroyok demikian banyaknya lawan, dia dapat bergerak lincah dan tidak terdesak. Akan tetapi kini empat buah perahu besar itu saling mendekat dan para prajurit berkumpul di sebuah perahu di mana pemuda itu dikeroyok sehingga kini dia dikeroyok banyak prajurit Mongol. Karena yang mengeroyoknya banyak sekali, mulailah pemuda itu memutar pedang melindungi dirinya sambil mundur dan dia melompat ke arah perahu kecil yang tadi ditinggalkannya ketika dia melompat ke atas perahu besar. Sang anak panah agaknya mengenai tubuhnya karena sebelum dia mencapai perahu kecil, tubuhnya sudah terjungkal ke air laut. Ah, dia terkena anak panah seru lihong. Kalian jaga serbuan mereka, biar aku yang menolongnya kata Tan Kuntek yang mempunyai keahlian renang. Dia lalu terjun ke air dan berenang dengan cepat ke arah pemuda yang kini tampak tersembul di permukaan air dan berusaha untuk berenang dengan gerakan kaku karena dia telah terluka. Sementara itu, bantok niucu cepat mendayung perahunya ke arah perahu besar seperti yang dilakukan lihong dan ceng-ceng. Ketika banyak anak panah meluncur ke arah mereka, ceng-ceng memutar dayung menangkis sehingga banyak anak panah terpental. Lihong dan bantok niucu berhasil menangkap masing-masing dua batang anak panah, lalu mereka melemparkan anak panah ke arah para perajurit di atas perahu besar. Terdengar teriakan mengaduh dan empat orang perajurit di perahu besar itu roboh. Melihat ini, perwira yang memimpin pasukan itu agaknya menjadi jerih dan dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk memutar perahu mereka dan meninggalkan tempat yang berbahaya itu. Mereka agaknya maklum bahwa empat orang yang datang itu memiliki ilmu kepandayan tinggi. Apalagi mereka memang sudah mendengar akan berbahayanya pulau ular. Tan Kuntek berhasil merangkul pemuda baju biru yang tampaknya sudah lemas dan membawanya berenang mendekati perahu bantok niucu. Pemuda itu lalu dinaikan ke perahu dan mereka lalu mendayung perahu menuju pulau. Pemuda itu agaknya pingsan. Sebatang anak panah menancap di pundak kanannya. Untung tidak terlalu dalam dan Tan Kuntek segera mencabut anak panah itu selagi pemuda itu masih pingsan sehingga tidak merasakan kenyerian hebat. Karena tidak membawa obat, maka Tan Kuntek lalu menggunakan robekan baju pemuda itu untuk membalut luka itu. Agar darahnya tidak banyak keluar, dia menotok jalan darah di sekitar pundak. Pemuda itu masih pingsan dan suami istri itu mengamati wajah itu dengan penuh perhatian. Pemuda itu berusia sekitar 22 tahun. Tubuhnya sedang namun tegap berisi, dengan dada bidang dan pinggang kecil. Wajahnya berkulit putih bersih. Alisnya tebal hitam berbentuk golok. Hidungnya mancung dan bentuk bibirnya bagus. Sebuah wajah yang amat tampan. Pakaiannya dari sutra biru dengan pakaian dalam putih. Melihat sutra yang dijadikan pakaian itu, dapat diduga bahwa dia pemuda dusun yang sederhana. Ketika dia ditolong oleh Tan Kuntek, walaupun dalam keadaan pingsan pemuda itu masih memegang pedangnya. Kini pedang itu oleh Kuntek diletakkan di perahu. Sebatang pedang yang indah, namun agak aneh karena ujungnya terbelah dua. Sebagai ahli silat tinggi, suami istri itu maklum bahwa keadaan pedang yang ujungnya bercabang ini dapat dipergunakan untuk merampas senjata lawan. Dua buah perahu itu tiba di tepi pulau dan pada saat itu, pemuda baju biru itu siuman dari pingsannya. Begitu membuka kedua matanya, dia cepat bangkit duduk, lalu melompat ke daratan dalam sikap siap bertanding. Akan tetapi ketika melihat Tan Kuntek, Bantok Niochu, Cheng Cheng dan Li Hang menghampirinya dan berdiri di depannya, dia membelalakan sepasang matanya yang lebar dan bersinar tajam, memandang heran dan mengendurkan kembali urat-urat tubuhnya yang tadi siap membela diri. Kami bukan musuh, orang muda. Kami bahkan tadi membantumu, mengusir para prajurit Mongol dan aku menolongmu dari air, kata Tan Kuntek sambil tersenyum dan menjulurkan tangannya yang memegang pedang penuda itu. Ini pedangmu, terimalah. Akan tetapi pemuda itu tidak menerima pedangnya, melainkan menjatuhkan diri berlutut. Ah, lociampua, orang cuan gagah, sekalian telah menolong dan menyelamatkan nyawa saya, sungguh saya berhutang budi dan nyawa. Banyak terima kasih saya haturkan, tiba-tiba dia terkula dan terguling roboh. Pingsan. Cheng Cheng yang memiliki keahlian mengobati orang sakit tanpa disuruh lagi cepat menghampiri tubuh pemuda yang rebah telentang itu. Setelah memeriksa denyut nadi, biji mata, dan merabah dada pemuda itu, ia bangkit dan berkata kepada ayah, ibu, dan adiknya. Bagaimana keadaannya, enci Cheng tanya lihang yang sejak tadi memandang ke arah pemuda itu dengan jantung bergebar. Baginya, wajah itu tampan, dan gagah menarik sekali. Luka tusukan anak panah di pundaknya itu tidak berbahaya, akan tetapi aku mendapatkan bahwa dalam tubuhnya terdapat luka dalam yang cukup hebat, yang membuat detak jantungnya lemah sekali dan jalan darahnya kacau. Kalau tidak segera diobati, keadaannya dapat membahayakan nyawanya. Mendengar ini, bantuk niucu berjongkok dan merabah-rabah dada pemuda itu dengan tangan kirinya. Lalu ia bangkit berdiri dan berkata kepada Cheng Cheng, aku tidak menemukan akibat keracunan dalam tubuhnya. Benar, ibu. Luka dalam tubuhnya bukan karena hawa beracun, melainkan oleh getaran hebat, mungkin pukulan sakti yang membuat jalan darahnya kacau dan ini mengancam jantungnya. Tan Kuntek lalu menyuruh anak buah pulau ular yang sudah berdatangan di situ untuk menggotong pemuda itu menuju perkampungan mereka. Cheng Cheng diserahi tugas merawat dan mengobati pemuda itu. Gadis itu memeriksa dengan teliti lalu memberi obat. Malam itu, dengan ditemani seorang pelayan wanita setengah tua yang siap membantu Cheng Cheng mempersiapkan keperluan berobat, Cheng Cheng menjaga pemuda yang dirawatnya. Hal ini adalah wajar saja karena memang ia yang menjadi tabirnya dan yang bertanggung jawab atas kesembuhan orang itu. Tadinya Li Hang menemaninya, akan tetapi gadis ini lalu kembali ke kamarnya sedangkan Cheng Cheng duduk di atas kursi, tak jauh dari pembaringan di mana pemuda itu rebah telentang. Sekitar tengah malam, keadaan yang sunyi itu membuat Cheng Cheng yang duduk di kursi mulai tenggelam dalam samadhi. Tubuhnya seperti orang tidur akan tetapi perasaannya masih peka sehingga apabila terdengar suara yang tidak wajar, ia pasti akan terbangun. Pelayan setengah tua itu sudah tidur nyenyak di atas lantai yang bercilam babut. Tiba-tiba Cheng Cheng membuka matanya. Ia melihat pemuda itu telah berdiri di depannya. Sepasang mata pemuda itu tampak bersinar-sinar tertimpa cahaya lampu dalam kamar itu. Sejenak pandang mata pemuda itu seperti terpesona, kemudian tiba-tiba saja dia menjatuhkan diri berlutut di depan Cheng Cheng dan berkata lembut, dengan suara agak gemetar dan seperti kata-katanya ketika pertama kali dia bicara, dalam katanya terkandung logat asing yang aneh. Saya telah merasa sehat, dalam dada saya sudah tidak ada lagi rasa nyeri dan sesat. Melihat Nona yang berada di sini, pasti Nona yang telah mengobati dan menyembuhkan saya. Ah, Nona seperti seorang bidadari yang menyelamatkannya waku, dia memberi hormat sambil berlutut. Tentu saja Cheng Cheng menjadi tersiput dan cepat ia turun dari kursi dan mundur agak jauh sambil membalikan tubuh, tidak mau menerima penghormatan yang berlebihan seolah-olah ia seorang bidadari yang menerima penghormatan seorang manusia biasa. Jangan bersikap begitu, sobat. Aku hanya seorang manusia biasa. Bangunlah dan bersikaplah wajar saja. Hei Hei, engkau memang benar, sobat. Ia memang seorang dewi yang berjuluk Beeng Sian Li, dewi bayangan putih, ahli pengobatan yang berhati mulia. Tiba-tiba Li Hang muncul dan berkata sambil tersenyum lebar. Li Hang menghampiri pemuda itu yang kini sudah bangkit berdiri. Engkau sudah sembuh. Bagus, sekarang engkau harus menceritakan siapa namamu, di mana tempat tinggalmu, dan mengapa engkau dikeroyok pasukan Mongol itu. Li Hang menghujankan pertanyaannya. Hang Moi, jangan ganggu dia. Dia baru saja sembuh dan masih lemah. Sobat, engkau istirahat dan tidurlah dulu agar kesehatanmu pulih. Besok saja engkau ceritakan keadaanmu kepada ayah dan kedua ibu kami. Setelah berkata demikian, Cheng Cheng memegang tangan Li Hang, membangunkan pelayan yang tidur lalu mereka semua keluar dari kamar itu. Pada keesokan harinya, setelah mandi dan bertukar pakaian, Cheng Cheng dan Li Hang yang tidur sekamar keluar dari kamar mereka. Matahari pagi telah menyinari taman di luar rumah itu, sebuah taman yang penuh dengan bunga beraneka warna. Ketika mereka melewati kamar yang dipergunakan oleh pemuda baju biru itu untuk tidur, mereka melihat seorang pelayan wanita setengah tua sedang membersihkan kamar itu. Dari pintu yang terbuka Li Hang bertanya kepada pelayan itu. Di mana tamunya yang tidur di kamar ini? Dia tadi menyuruh saya membersihkan kamar dan setelah mandi, dia keluar memasuki taman, Nona, Li Hang dan Cheng Cheng saling pandang. Tentu pemuda itu telah sembuh betul. Pagi-pagi sudah bangun, mandi, dan berjalan-jalan di taman. Tanpa bicara, hanya dengan pandang mata, mereka berdua sepakat keluar dan memasuki taman. Di tengah taman itu, dari balik rumpun bambu, mereka melihat pemuda itu sedang berlatih silat pedang. Setelah menonton beberapa saat lamanya, Cheng Cheng berbisik. Bagus, dia telah sembuh dan sehat kembali, dari kecepatan gerakan dan tenaga yang mendukung gerakan itu Cheng Cheng maklum bahwa pemuda itu sudah sehat kembali. Wah, kiam hoat, ilmu pedang, itu lihai sekali lihang berseru dan suaranya cukup kuat sehingga terdengar oleh pemuda itu yang segera menghentikan latihan pedangnya dan dia pun dengan cepat menghampiri dua orang gadis yang berada di balik rumpun bambu. Dengan sikap hormat dan bibir tersenyum ramah pemuda itu mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi salam. Maafkan, saya telah lancang berlatih di dalam taman ini, Nona. Ah, tidak mengapa. Kami malah senang sekali melihat ilmu pedangmu yang hebat kata lihang dengan gembira. Ah, harap jangan terlalu memuji, Nona. Saya hanya dapat mainkan beberapa gerakan sederhana saja dan masih banyak mengharapkan petunjuk dari Nona berdua, kata pemuda itu yang ternyata selain berwajah tampan dan bersikap gagah, juga pandai bicara dan sopan, juga rendah hati. Lihang semakin tertarik. Memang tadinya, walaupun ia mengalah terhadap Cheng Cheng, hatinya masih terisi bayangan Poh Chun Giyok. Akan tetapi setelah mendengar dari ayahnya bahwa Chun Giyok adalah kakak misalnya, putra dari bibinya, ia sudah menghilangkan bayangan itu. Sekarang, ia benar-benar terpesona dan tertarik sekali kepada pemuda yang belum dikenalnya ini. Sobat, mari kita menghadap ayah dan kedua ibu kami yang biasanya sepagi ini sudah berada di ruangan depan, kata Cheng Cheng. Pemuda itu mengangguk, menghapus keringatnya dengan sapu tangan dan menyimpan pedangnya, lalu mengikuti mereka memasuki gedung. Benar saja seperti dugaan Cheng Cheng tadi. Tan Kuntek bersama dua orang istrinya telah duduk di ruangan depan menghadapi meja di mana dihidangkan minuman air teh dan makanan kecil. Melihat dua orang puterinya datang bersama pemuda yang menjadi tamu mereka, Kuntek berkata dengan gembira, Ah, orang muda, agaknya engkau telah sembuh benar. Pemuda itu sudah memberi hormat kepada mereka dan berkata dengan lembut. Berkat budi kebaikan lociampu berlima yang telah menolong dan menyelamatkan saya. Duduklah, orang muda. Kami sama sekali tidak melepas budi. Memang sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu orang yang dimusuhi pasukan Mongol. Pemuda itu mengangguk, lalu duduk di atas kursi. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja. Tan Kuntek lalu melanjutkan kata-katanya. Sebaiknya sebagai tuan rumah kami memperkenalkan diri kami lebih dulu. Orang muda, kini engkau berada di Pulau Ular dan kami sekeluarga berlima tinggal di pulau ini bersama anak buah kami. Aku bernama Tan Kuntek, ini istriku pertama bernama Lusheng dan yang itu istriku kedua bernama Gakoli. Dua orang gadis ini adalah anak-anak kami, yang ini bernama Cheng Cheng dan yang itu bernama Li Hong. Nah, sekarang kami ingin mendengar tentang dirimu dan bagaimana engkau sampai di keroyok pasukan Mongol itu. Sungguh berbahagia sekali saya dapat bertemu dengan keluarga Lo Chiampo yang gagah perkasa. Mengapa menyebut Lo Chiampo? Ayahku akan lebih senang kalau engkau menyebutnya Paman saja. Bukankah begitu, ayah kata Li Hong? Hahaha, memang lebih baik begitu, karena bukankah kita semua memiliki pendirian yang sama, yaitu menentang kejahatan, apalagi yang dilakukan oleh para pembesar Mongol. Terima kasih atas keramahan dan kehormatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, Paman Tan, saya akan menceritakan tentang diri saya yang tak berharga dan bodoh ini. Nama saya Yautek. Saya tidak tahu siapa orang tua saya. Ketika terjadi perang, bala tentara Mongol menyerbu dan masuk desa kami. Ketika itu saya berusia tiga tahun dan tidak tahu apa-apa. Yang saya ingat hanyalah rumah-rumah terbakar dan saya lari keluar rumah. Saya ditolong seorang kakek tua yang membawa saya lari keluar dusun kami yang terbakar. Kakek itu menanyai saya, akan tetapi saya yang tahu hanyalah bahwa saya Yautek. Maklum, ketika itu usia saya baru tiga tahun. Aduh kasihan kata nyonyetan yang bernama Lusiang. Lalu bagaimana selanjutnya di mana orang tuamu? Pendeta yang menolong saya itu sudah menyelidiki dan katanya seluruh dusun terbakar dan Ayah ibu saya, menjadi korban, tewas di tangan pasukan Mongol, kata pemuda itu dengan suara mengandung kedukaan. Jahanam benar pasukan Mongol lihang berseru marah. Sudah banyak sekali rakyat yang tidak berdosa menjadi korban. Penanglah, Hang Moi, biarkan Yau Tuako, kakak Yau, melanjutkan ceritanya, kata Cheng Cheng. Mulai hari itu saya menjadi murid suhu Bu Beng Cu, yaitu pertapa yang telah menolong saya. Saya diajak pergi ke pegunungan Himalaya dan hidup bersama suhu selama belasan tahun sampai suhu meninggal dunia karena usia tua. Nanti dulu, Yau Si Chu, engkau belum menceritakan dari dusun mana asalmu. Dusun kami yang dibasmi itu adalah dusun Kao Chan, sebuah dusun kecil di Provinsi Sien Kiang. Setelah suhu meninggal dunia, saya lalu merantau sampai ke Tibet dan berguru kepada para pendeta lama di Tibet. Ah, pantasilmu silat mulihai sekali, Yau Tuako kata lihang. Sekarang aku tahu mengapa logat bicaramu terdengar kaku dan asing. Kiranya engkau berasa satu dari Sien Kiang dan tumbuh besar di Himalaya dan Tibet, kata Cheng Cheng. Akan tetapi bagaimana engkau bisa berada di Laut Timur ini dan di keroyok pasukan Mongol tanya bantok Nyo Chu. Yau Tek menghela nafas dan termenung, agaknya mengumpulkan ingatannya lalu dia melanjutkan ceritanya. Setelah saya mempelajari ilmu dari para lama di Tibet dan sudah merasa dewasa, maka sekitar dua tahun yang lalu saya meninggalkan Tibet. Saya pergi ke dusun Kao Chan untuk menyelidiki, dan memang benar, hampir seluruh penduduk dusun itu, termasuk ayah LBU saya, tewas oleh pasukan Mongol yang lewat di dusun itu. Saya lalu mengambil keputusan untuk merantau ke timur dan membalas dendam dengan menentang para pembesar Mongol di manapun saya berada. Sudah banyak saya menentang, memusuhi bahkan membunuh para pembesar yang menindas rakyat sehingga saya menjadi buronan. Saya terus merantau dan dalam perjalanan saya mendengar akan nama-nama besar para datuk dan tokoh kengow yang berjiwa patrilat dan menentang penjajah, diantaranya saya mendengar akan nama pulau ular. Maka, saya mencoba untuk datang berkunjung dan berkenalan dengan paman sekalian. Akan tetapi ketika saya sedang mendayung perahu, ada empat perahu besar penuh prajurit Mongol mengejar dan mengerpung. Agaknya mereka memang sudah membayangi saya sejak di daratan sana. Saya berusaha untuk melawan mati-matian, akan tetapi karena saya tidak biasa bermain di air, saya takut kalau terjatuh ke air sehingga saya harus berlompatan dari perahu ke perahu. Akan tetapi akhirnya, ketika saya hendak melarikan diri dan melompat ke perahu kecil saya, saya dihujani anak panah. Saya sudah mencoba untuk menangkis, akan tetapi sebatang anak panah mengenai pundak saya sehingga saya terjatuh ke dalam air. Ya, selanjutnya kami sudah melihat sendiri, kata bantoknya Ucu. Untung paman berempat datang menolong, kalau tidak, tentu saya tewas tenggelam dalam air laut, atau mati dihujani anak panah dari perahu mereka. Maka, sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Cui, Anda sekalian, Yang Teg segera berlutut dan memberi hormat kepada mereka berlima. Tan Kun Teg cepat menghampiri dan mengangkat bangun pemuda itu. Sudahlah, Yang Teg, jangan terlalu sungkan. Orang-orang seperti kita adalah segolongan, sudah sepatutnya kalau di antara kita saling menolong. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Akan tetapi ada satu hal yang inginku ketahui. Kemarin ketika aku melihat permainan pedangmu melawan pengeroyokan para para jurid, aku melihat ilmu pedangmu aneh dan lihai. Mirip ilmu pedang Goni Pai, akan tetapi agak lain. Apakah ilmu pedangmu itu, Yang Teg kata Tan Kun Teg dengan ramah? Paman, seperti sudah saya ceritakan, guru saya yang pertama adalah pertapa yang merawat dan membesarkan saya sejak dia menolong saya sewaktu saya kecil. Mendiang guru saya itu hanya saya ketahui mengaku bernama Bu Beng Cu, si tanpa nama, juga tidak pernah mengatakan ilmu silatnya dari aliran perguruan mana. Kemudian, saya berguru kepada para pendeta lama di Tibet selama sekitar dua tahun dan saya menghimpun ilmu-ilmu yang saya pelajari dari suhu Bu Beng Cu dan para suhu pendeta lama, maka terbentuklah ilmu pedang saya itu. 11. Ujian Kelihayan Pendekar Muda Wah, ilmu silatmu pasti lihai sekali, Yautuako kata lihang memuji. Lalu ia memandang ayahnya dan ibu tirinya. Ayah dan LBU, kalau Yautuako mau membantu aku dan menciceng mencari harta karun kerajaan sang itu, hal ini tentu baik sekali. Harta karun Yautek bertanya, keheranan terbayang di wajahnya. Ayah, ibu, bolehkah aku menceritakannya kepada Yautuako tanya lihang? Tan Kuntek dan Bantok Niu Chu yang percaya bahwa, pemuda yang dimusuhi pasukan Mongol ini tentu seorang pendekar yang berjiwa patriot, apalagi orang tuanya terbunuh oleh pasukan Mongol. Maka tidak ada lagi yang perlu dicurigakan dan Tan Kuntek bersama kedua istrinya sudah percaya sepenuhnya kepada pemuda itu. Maka mendengar pertanyaan lihang, ayah dan ibu gadis itu mengangguk. Setelah memperoleh persetujuan ayah ibunya, lihang lalu bercerita kepada Yautek dengan suara lantang. Begini, tuaku. Sebelum lociampu liubokeng, ayah dari Enci Cheng ini, tewas dibunuh Panglima Mongol dan pasukannya, dia meninggalkan sehelai peta harta karun kepada Enci Cheng dengan pesan agar harta karun itu ditemukan kemudian diberikan kepada para pejuang yang hendak menentang dan merobohkan kekuasaan orang Mongol. Ah, baik sekali itu seru Yautek. Akan tetapi, milik siapakah harta karun itu? Harta karun itu berasal dari harta kerajaan Song yang dicuri dan disembunyikan oleh seorang menteri Taikam yang jahat dan korup. Taikam itu dibinasakan oleh Panglima Kerajaan Song, yaitu lociampu liubokeng dan peta itu terjatuh ke tangannya. Setelah kerajaan Song jatuh, maka mendiang lociampu liubokeng meninggalkan pesan kepada Enci Cheng untuk mencaril harta pusaka itu. Nah, ketika itu aku membantu Enci Cheng Cheng, dibantu pula oleh Pong Chun Giok yang berjuluk Bu Eng Chu. Bu Eng Chu? Ah, mirip julukan guru saya, Bu Beng Chu walaupun artinya jauh berbeda. Bu Eng Chu berartisi tanpa bayangan sedangkan Bu Beng Chu berartisi tanpa nama. Kata Yao Pek yang sejak tadi tertarik sekali mendengar cerita Li Hong. Li Hong lalu melanjutkan ceritanya sampai ditemukannya peti harta karun oleh Panglima Kim Bayan yang menangkap mereka bertiga dan betapa peti itu kosong. Pencurinya meninggalkan huruf Taesan di dasar peti. Nah, begitulah ceritanya, tuaku. Maka sekarang Enci Cheng Cheng dan aku bertekad untuk menyelidiki ke Taesan, mencari pencuri itu dan berusaha mendapatkan kembali harta karun untuk diserahkan kepada mereka yang berhak, yaitu para pejuang yang berusaha membasmi penjajah Mongol. Sekarang setelah Heng Kau mendengar cerita ini, maukah Heng Kau membantu kami berdua untuk mencari harta karun itu? Yao Pek mengalihkan pandang matanya kepada Tan Kun Tek dan kedua orang istrinya. Tentu saja aku bersedia, Hang Moi, kalau pamantan dan kedua bibli mengizinkannya. Ayah dan ibu tentu setuju, bukan? Kalau Yao Pek mau membantu kami, selain keadaan kami menjadi lebih kuat, juga lebih besar kemungkinan kami akan berhasil mendapatkan kembali harta karun itu, kata Li Hang yang lalu bangkit dan merangkul bantuknya Ucu. Ibu, tentu boleh dia menemani kami, ya ia merengek manja. Li Hang tahu benar bahwa kalau gurunya ini menyetujui, tentu ayah dan ibu kandungnya juga tidak keberatan. Bantuk Niu Chu tersenyum. Perjalanan kalian berdua ke Taesan mencari harta karun itu bukan pekerjaan ringan. Kukira banyak tokoh Keng O yang mendengar akan harta karun itu akan berdatangan dan memperebutkannya. Apalagi seperti telah ku beritahukan kepadamu, di Taesan banyak terdapat tokoh yang sesat dan memiliki ilmu kepandayan tinggi. Oh satu eh karena itu, Yao Pek ini baru ada gunanya menemani kalian berdua kalau dia memiliki ilmu kepandayan yang dapat diandalkan. Untuk mengetahui kekuatannya, perlu diuji dulu. Nah, Yao Pek, bersediakah engkau kami uji kemampuanmu? Yao Pek memberi hormat kepada Bantuk Niu Chu Gak Li. Bibi, saya adalah seorang yang bodoh, akan tetapi saya akan merasa sangat bahagia kalau sedikit kepandayan yang saya miliki ini dapat saya pergunakan untuk membantu Cheng Moi dan Hang Moi menemukan harta karun itu. Tentu saja saya tidak keberatan kalau akan diuji, hanya saya mohon Bibi agar mengasihani dan bertindak lunak terhadap diri saya. Bantuk Niu Chu tersenyum, girang mendengar ucapan yang merendah itu, menandakan bahwa pemuda ini memang sangat rendah hati, sikap yang menyenangkan dari seseorang. Kami ingin melihat kelihayan ilmu silatmu, maka biarlah Li Hang yang menguji ilmu silat tangan kosongmu, kemudian Cheng Cheng yang akan menguji ilmu pedangmu. Bagaimana, bersediakah engkau, Yao Pek? Saya siap, Bibi. Nah, mari kita ke Lian Butia, ruangan berlatih silat, kata Tan Kun Tek yang gembira juga mendengar itu. Mereka lalu pergi menuju ke ruangan tempat latihan yang cukup luas. Li Hang, engkau ujilah ilmu silat tangan kosong Yao Pek dan jangan bersikap sungkan, pergunakan seluruh kemampuanmu untuk mengalahkan dia. Bantuk Niu Chu agaknya sudah melihat tanda-tanda bahwa murid yang menjadi anaknya itu agaknya tertarik dan suka kepada Yao Pek. Maka dipesannya agar menguji dengan kesungguhan hati. Baik, Ibu. Mari, Yao Pek mengajak pemuda itu dan ia sudah menuju ke tengah ruangan. Setelah memberi hormat kepada Tan Kun Tek dan kedua istrinya, Yao Pek menghampiri Li Hang dan setelah mereka saling berhadapan dia berkata, Hang Moi, harap engkau menaruh iba kepadaku dan jangan menjatuhkan tangan maut. Li Hang tersenyum. Bersiaplah, T.W. Ako, ia memasang kuda-kuda dan setelah Yao Pek juga memasang kuda-kuda dan siap, Li Hang berseru nyaring. Tuako, sambut seranganku ia lalu menyerang dengan cepat dan kuat sekali. Karena selain untuk menguji pemuda itu, ia pun ingin memamerkan kelihayanya, maka begitu menyerang ia sudah menggunakan jurus Pai Ren Jutsui, dorong awan keluar puncak. Kedua tangannya terbuka dan menyerang dengan dorongan kuat ke arah dada Yao Pek. Pukulan ini bukan main-main karena dari kedua tangannya menyambar hawap pukulan yang amat kuat ke arah lawan. Hanya saja kalau dalam perkelahian menghadapi musuh Li Hang dapat mengisi serangan ini dengan dorongan yang mengandung hawap beracun, sekali ini ia tidak menggunakannya. Namun angin dorongan itu masih tetap kuat dan terasa menyambar dada pemuda itu sebelum kedua tangan yang menyerang itu menyentuhnya. Yao Pek cepat miringkan tubuhnya dan dari samping kedua tangannya membuat gerakan melingkar untuk menangkis kedua tangan Li Hang. Akan tetapi gadis itu menarik kembali kedua tangannya yang gagal menyerang, lalu menyambung dengan tendangan kaki miring dari samping, tendangan yang mencuat dengan cepat ke arah leher lawan. Kaki kanannya itu mencuat tinggi dan mengandung kekuatan besar. Kembali Yao Pek mengelak dengan mudah. Li Hang merasa kagum di samping penasaran juga karena dua serangannya yang cukup dasyat itu dapat dihindarkan dengan mudah oleh Yao Pek. Hai it kini ia menyerang lebih dasyat lagi karena ia menggunakan jurus Paisan Tuhai, tolak gunung muruk laut. Kedua tangannya menyerang dengan pukulan-pukulan kuat ke arah kepala dan diseling tendangan kaki ke arah perut. Yao Pek terkejut juga dan diam-diam dia memuji ketangkasan gadis itu. Akan tetapi dengan tenang dia mundur dan setiap kali kaki dan tangan gadis itu menyambar, dia menyambut dengan tangkisan sehingga terdengar suara dakduk-dakduk berulang-ulang. Li Hang merasa betapa lengan dan kakinya tergetar setiap kali bertemu tangan pemuda itu yang menangkisnya. Tuhako, jangan mengelah terus. Balas serangan ku Li Hang berseru ketika pada serangan selanjutnya pemuda itu hanya mengelap atau menangkis. Sampai belasan jurus semua serangannya dapat dihindarkan lawan, akan tetapi pemuda itu belum pernah membalas. Hai it kini Li Hang mengeluarkan ilmu silat simpanannya yang disebut Pet Hang Hang I, delapan penjuru angin hujan. Gerakannya cepat sekali, tubuhnya seolah menjadi bayangan yang berkelebatan dari delapan penjuru, kedua tangannya menghujankan serangan berupa tamparan, dorongan, pukulan, atau totokan yang amat cepat dan dasyat. Serangan kedua tangan yang bertubi-tubi masih diselingi tendangan-tendangan yang membahayakan lawan. Yang teks semakin kagum menghadapi serangan ini. Bagus dia berseru dan tiba-tiba tubuhnya berputar-putar seperti gasing. Demikian cepatnya tubuh itu berputar sehingga yang tampak hanya bayangannya saja, putarannya makin lama semakin cepat. Silat angin puyuh bantok Nio Cuga Li berseru heran dan memandang kagum. Ia pernah mendengarkan ilmu silat yang dilakukan dengan tubuh berpusing seperti itu yang disebut silat angin puyuh dan menjadi andalan para ahli silat dari daerah barat, terutama dari Tibet. Li Hang sendiri terkejut sekali karena pandang matanya tidak dapat mengikuti gerakan tubuh lawan yang berpusing itu sehingga ia tidak dapat mengarahkan serangannya. Bahkan ketika pandang matanya mengikuti bayangan yang berpusing itu, kepalanya menjadi pening. Hai Iit dengan nekat Li Hang kini menggunakan pukulannya yang terampuh yang biasanya disebut Hektok Tong Sim Chiang, tangan racun hitam getarkan hati, akan tetapi sekali ini ia tidak menyertakan hawa beracun pukulannya. Namun tetap saja pukulannya mengandung Sin Kang, tenaga sakti, yang kuat sekali. Yang Teg menyambut pukulan tangan kanan Li Hang yang terbuka dan didorongkan itu dengan tangan kirinya. Plak! Li Hang terkejut karena merasa betapa telapak tangannya bertemu dengan telapak tangan yang lembut dan dingin, lunak seperti karet. Ia hampir menjerit karena tangannya itu tidak dapat ditarik kembali, seolah melekat pada telapak tangan pemuda itu. Akan tetapi sebagai seorang ahli silat yang tangguh, ia dapat menenangkan hatinya dan kini tangan kirinya menotok ke arah dada Yautek. Kalau totokannya itu mengenai sasaran, tubuh Yautek tentu akan menjadi lemas sehingga ia mampu merenggut lepas tangan kanannya yang melekat pada tangan kiri lawan. Akan tetapi tiba-tiba pergelangan tangan kirinya dapat ditangkap oleh tangan kanan Yautek. Ia berusaha untuk memutar lengannya dan berbalik menyerang, akan tetapi tiba-tiba, entah dengan gerakan bagaimana, tanpa dapat dia hindarkan lagi, kedua lengannya itu telah terputar ke belakang tubuhnya dan ia telah ditelikung ke belakang tubuhnya. Betapapun kuat usahanya untuk melepaskan diri, ia sama sekali gagal. Akan tetapi tiba-tiba Yautek melepaskan kedua lengannya dan tubuhnya berkelebat ke depan lihang sehingga mereka saling berhadapan lagi. Hang Moi, maafkan aku dan terima kasih bahwa engkau telah banyak mengalah, kata pemuda itu dengan suara tulus, bukan mengejek. Muka lihang berubah kemerahan dan ia tetap gembira, hal yang bagi Cheng Cheng mengherankan karena ia mengenal adik angkatnya itu sebagai seorang gadis keras hati yang sukar menerima kekalahannya. Diam-diam ia menduga bahwa lihang tentu tertarik dan jatuh hati kepada Yautek. Air, Yautek, engkau lah yang banyak mengalah. Ilmu silatmu lihai sekali dan aku merasa kalah, kata lihang dan ia pun lari mendekati keluarganya dan duduk pula di atas bangku. Bagus. Lihai sekali gabungan ilmu silat dan siau kina jiluhwat, satu ilmu silat menangkap dan mencengkeram, itu seru bantok nyocu. Engkau lihai sekali, Yautek. Kami merasa kagum, kata pula Tan Kun Tek. Sebagai seorang murid Butong Pai dia pun mengenal ilmu silat yang aneh dan yang memiliki ciri hasilmu bela diri dari luar. Ah, paman dan bibi terlalu memuji. Saya harus menerima banyak petunjuk dari paman sekalian, kata Yautek merendah. Cheng-ceng, sekarang giliranmu untuk menguji ilmu pedang Yautek, kata bantok nyocu dengan gembira. Wanita majikan pulau ular ini sudah mendengar dari lihai bahwa selain ilmu pengobatannya yang manjur, Cheng-ceng juga memiliki ilmu pedang yang hebat walaupun ia hanya menggunakan sebatang ranting kayu sebagai pengganti pedang. Cheng-ceng mengangguk dan melangkah lembut ke tengah ruangan sambil memegang sebatang ranting yang sudah ia siapkan. Kini mereka berhadapan dan Cheng-ceng berkata lembut. Yautek, marilah kita berlatih pedang sebentar. Kami semua ingin menyaksikan kehebatan ilmu pedangmu. Cabutlah pedangmu, Tuwako. Yautek memandang gadis itu dan ketika melihat gadis itu hanya memegang sebatang ranting yang besarnya seperti lengan tangannya, dia bertanya, Cheng-moi, mana pedangmu? Mengapa engkau hanya membawa sebatang ranting kayu? Cheng-ceng tersenyum, Tuwako, aku tidak pernah menggunakan pedang. Aku ngeri melihat pedang yang tajam dan runcing, maka aku akan menggunakan ini sebagai pengganti pedang. Yautek mengerutkan alisnya. Dia bukan seorang bodoh. Kalau gadis ini berani menghadapi pedangnya dengan senjata ranting kayu maka sudah dapat diduga bahwa gadis cantik jelita yang lemah lembut ini pasti memiliki ilmu yang amat tinggi. Dia mencabut pedangnya yang ujungnya bercabang, lalu berkata dengan sikap lembut dan hormat. Cheng-moi, sebelum kita mulai berlatih silat pedang, bolehkah lebih dulu aku memeriksa ranting yang kau jadikan senjata itu? Eh, apakah engkau mencurigai rantingku ini, Tuwako? Kalau engkau ingin memeriksanya, boleh saja ia lalu menjulurkan tangan menyerahkan ranting itu kepada Yautek. Dengan tangan kirinya Yautek menerima ranting itu dan tiba-tiba pedangnya berkelebat cepat. Krak! Ranting itu telah disambar pedang dan terbelah menjadi dua dengan membujur. Kini ranting itu telah menjadi dua batang yang sama panjangnya dan agak tipis. Yautek lalu menyimpan pedangnya dan sambil memegang sebatang belahan ranting dengan tangan kanan seperti orang memegang pedang, dia menyerahkan belahan yang lain kepada Cheng Cheng sambil tersenyum dan berkata, Maaf, Cheng Moi. Sebaiknya kita berlatih secara adil, masing-masing menggunakan sebatang ranting. Tadinya Cheng Cheng dan yang lain-lain terkejut melihat pemuda itu menggunakan pedang membacok ranting, akan tetapi setelah melihat maksud yang sebenarnya, Cheng Cheng menerima ranting itu sambil tersenyum. Cheng Cheng menerima dengan tangan kanan lalu berkata, Gerakan pedang Yautwako membelah ranting tadi saja sudah membuktikan betapa hebatnya ilmu pedang TW aku. Mari kita bermain pedang dengan ranting ini. Setelah berkata demikian, Cheng Cheng menyerang dengan tusukan. Akan tetapi sebagai pembukaan, untuk memberi kesempatan kepada lawan menjaga diri, tusukannya itu dilakukan dengan gerakan lambat. Setelah Yautek mengelak dan memutar rantingnya untuk menjaga diri, barulah Cheng Cheng melanjutkan serangannya dengan gerakan yang cepat bukan main. Yautek terkejut sekali. Tak disangkanya Cheng Cheng memiliki gerakan yang demikian ringan dan cepatnya. Dia segera memutar rantingnya dan terjadilah pertandingan adu ilmu pedang yang seru. Cheng Cheng berseru lirih dan menyerang dengan tusukan dalam jurus Giyok Li Tau So, Seng Dewi Menenun, dan begitu tusukannya tertangkis lawan, ia melanjutkan dengan jurus Lian Chu Sem Kiam, tiga tikaman pedang berantai. Serangannya ini hebat sekali, pedangnya menikam secara sambung-menyambung dengan amat cepatnya sehingga sukar untuk diilakan lawan. Melihat ini, Yautek cepat melindungi dirinya dengan jurus pekong keanjit, pelangi putih menutup matahari. Trik-trik-trik tiga kali ranting itu bertemu dan sungguh hebat. Biarpun yang bertemu itu hanya ranting kayu, namun tampak bunga api berpijar. Makin lama pertandingan ilmu pedang itu menjadi semakin hebat, keduanya mengeluarkan jurus-jurus yang dasyat, namun selalu dapat diilakan atau ditangkis lawan. Semua serangan kedua pihak selalu gagal. Cheng Cheng mulai memperlihatkan andalannya, yaitu Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, yang luar biasa. Kini gerakan tubuh sedemikian cepatnya sehingga tubuh gadis itu seolah berubah dan lengap berganti bayangan putih yang berkelebatan ke sana-sini. Melihat ini, agaknya dia merasa tidak mampu menandingi kecepatan gerakan lawan, Yao Tec mengambil sikap diam dengan kuda-kuda kokoh dan melindungi tubuhnya dengan perisai sinar rantingnya. Pertandingan itu menarik sekali, seolah melihat seekor burung yang amat cepat menyambar-nyambar ke arah lawannya yang seolah menjadi seekor ular yang melingkar diam akan tetapi selalu menyambut serangan burung dengan patukan moncongnya. Ah, pantasya diculuki pek, eng Sian Li bayangan putih, Lihat betapa cepat gerakannya kata Tan Kun Tec memuji anak angkatnya. Bocah si Yao itu pun hebat, kata Gak Li atau Bantok Nyo Chu. Lihat, dia menggunakan pertahanan sincoa Pai Bwe, ular sakti menyebetkan ekornya. Pertahanan yang dipergunakan Yao Tec itu memang kuat sekali sehingga semua serangan ceng-ceng dapat ditangkisnya. Juga karena dia lebih banyak berdiam diri menanti serangan, maka dia tidak membuang banyak tenaga seperti halnya ceng-ceng yang berkelebat ke sana-sini dan ini menyerap banyak tenaganya. Tentu saja dengan Kero menutup diri dan hanya menangkis, Yao Tec sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menyerang balik. Setelah pertandingan lewat sekitar 50 jurus, ceng-ceng melompat menjauhi dan berdiri sambil tersenyum dan mengusap keringat dari leher dan dahinya. Yao Tec juga melompat ke depannya dan menjura. Ah, kiam sut, ilmu pedang, ceng-mue sungguh membuatku kagum sekali. Aku mengaku kalah. Ceng-ceng tersenyum dan menoleh ke arah keluarganya yang duduk di pinggir ruangan. Ia menggunakan tangan kirinya menunjuk ke arah rambut kepalanya, lalu menjura kepada Yao Tec sambil berkata, Ah, Yao Tuako terlalu merendahkan diri. Akulah yang mengaku kalah. Ilmu pedang Tuako sungguh amat liai, aku masih perlu mendapatkan banyak petunjuk tentang ilmu pedang darimu. Semua orang melihat betapa pita sutra putih yang tadinya mengikat rambut ceng-ceng telah terlepas. Hal ini berarti bahwa dalam gebrakan terakhir tadi ranting di tangan Yao Tec telah berhasil mencuri dan membuat pita rambut itu terlepas. 12. Silahkan ayah menghukumku. Li Hang bertepuk tangan dan ia pun melompat berdiri, menghadapi ayah ibunya. Ayah, jelas bahwa Yao Tuako telah dapat menandingi dan mengungguli ilmu silap tangan kosongku dan ilmu pedang enci ceng. Dia pantas menemani kami mencari harta karun itu, bukan? Tan Kun Tec dan dua orang istrinya tersenyum. Dia dan Gak Li tadi dapat melihat betapa dalam ilmu silap tangan kosong, Yao Tec jelas lebih tangguh dibandingkan Li Hang dan dalam pertandingan ilmu pedang, walaupun ceng-ceng unggul dalam kecepatan gerakan, namun pemuda itu memiliki ilmu pedang yang aneh sehingga tahu-tahu dapat mencuri di antara hujan serangan ceng-ceng untuk menyentuh pita rambut gadis itu dengan ujung rantingnya. Jelas bahwa ilmu pedang pemuda itu memang hebat sekali. Mari kita bicarakan hal ini di dalam, kata Tan Kun Tec dan mereka semua menuju ke ruangan dalam dan duduk mengelilingi meja besar yang bundar. Kami mengakui bahwa ilmu silat Yao Tec cukup tangguh untuk dapat menemani kalian berdua dan memperkuat keadaan kalian. Akan tetapi, Yao Tec, engkau harus mengetahui bahwa perjalanan mencari harta karun ini merupakan pekerjaan yang berat dan berbahaya. Banyak tokoh Kang Ong tentu akan berusaha untuk mendapatkannya karena berita tentang harta karun yang mungkin dicuri orang yang tinggal di Taisan pasti tersiar luas. Pula, kami kira engkau perlu juga mengetahui siapa yang tinggal di Taisan agar engkau dan dua orang anak kami tidak bertindak gegabah, kata Gakoli. Lalu ia menceritakan kepada Yao Tec tentang tokoh-tokoh di Taisan seperti yang pernah ia ceritakan kepada dua orang gadis itu. Setelah mendengarkan Gakoli memperkenalkan tokoh-tokoh itu sampai selesai, Yao Tec berkata, Bibi, maafkan pertanyaan saya. Karena saya masih hijau dan tidak banyak mengenal tokoh-tokoh dunia Kang Ong, Sungai Telaga, maka mohon petunjuk Bibi sekalian, siapakah di antara para tokoh di Burin, Rimba Persilatan, yang patut dicurigai sebagai pencuri harta karun itu? Gakoli menghela nafas panjang. Inilah yang harus kalian bertiga selidiki. Tadi engkau telah mendengar cerita anak kami tentang hilangnya harta karun yang tersembunyi di Bukit Sorga. Pencuri itu hanya meninggalkan tulisan Taisan dalam peti harta. Tulisan ini dapat juga diartikan sebagai kesombongan si pencuri yang mengaku dan menantang bahwa dia berada di Taisan, akan tetapi bukan tidak mungkin hal ini dilakukan si pencuri hanya untuk menipu dan menyesatkan para pencari harta karun. Karena itu, tugas kalian tidak ringan, sebelum berusaha merampas harta karun, haruslah lebih dulu menyelidiki secara teliti apakah benar pencuri itu tinggal di Taisan dan kalau benar, siapa orangnya. Setelah menerima nasihat dari Bantok Nio Chuga Li dan Tan Kuntek yang lebih banyak mengenal Burin, Rimba Persilatan, dengan tokoh-tokohnya, dua hari kemudian berangkatlah Yao Tek, Cheng Cheng, dan Li Hang meninggalkan Pulau Ular. Kini dua orang gadis itu percaya betul kepada Yao Tek yang selain Li Hai juga halus budi bahasanya dan sopan santun. Sementara itu Yao Tek semakin kagum kepada keluarga majikan Pulau Ular. Bukan hanya kagum kepada keluarganya yang memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi juga kagum akan kehebatan Pulau yang selain mempunyai banyak anak buah, juga mengandung banyak rahasia sehingga kuat menghadapi penyerbuan dari luar. Setelah tiba di daratan, mereka bertiga menggunakan tiga ekor kuda yang sudah dipersiapkan, melanjutkan perjalanan jauh mereka menuju Taisan. Selama dalam perjalanan ini, hubungan antara tiga orang itu semakin akrab dan dua orang gadis itu yakin benar bahwa Yao Tek adalah seorang pendekar muda pilihan yang hanya dapat disejajarkan dengan seorang pendekar muda seperti Pouh Chun Giok. Bahkan mereka menganggapnya lebih baik dari Chun Giok karena pemuda itu telah mengecewakan hati mereka. Mengecewakan hati Cheng Cheng karena ternyata dia telah mempunyai tunangan sehingga Li Hang yang kini amat sayang kepada Cheng Cheng menjadi sakit hatinya. Setelah kini mendengar bahwa Pouh Chun Giok adalah kakak misannya, putra bibinya yang sudah meninggal, Li Hang menjadi semakin gemas dan ia berjanji kepada diri sendiri bahwa kalau bertemu dengan Chun Giok nanti, ia akan memarahi kakak misannya itu. Laki-laki tinggi besar bermuka merah itu mengerutkan alisnya yang tebal. Jenggot dan kumisnya yang terawat baik itu menambah kegagahan dan kejantanannya. Usianya sekitar 56 tahun dan dia duduk di atas kursi yang diukir dengan kepala singa. Laki-laki gagah perkasa ini adalah Chuliong yang berjuluk Butek Sin Liong, naga sakti tanpa tanding. Tubuhnya yang tinggi besar itu tampak membayangkan tenaga yang amat kuat. Dari julukannya saja, mudah diduga bahwa dia tentu seorang yang amat liha dan tangguh sekali. Hanya ada kesan sombong dalam julukannya itu, seolah dia hendak mengatakan bahwa dialah orang yang paling kuat dan paling liha ilmu silatnya sehingga tidak ada orang lain yang mampu menandingi dan mengalahkannya. Majikan Bukit Merak ini duduk berhadapan dengan seorang pemuda. Pemuda berusia sekitar 24 tahun ini pun bertubuh tinggi besar dan gagah. Wajahnya cukup tampan, sepasang matanya membayangkan ketinggian hatinya. Mungkin karena dia merasa menjadi murid naga sakti tanpa tanding, dia pun merasa dirinya seperti naga muda yang tanpa tanding pula. Pemuda tinggi besar berpakaian mewah ini adalah murid Butek Sin Leong yang bernama Kongsek. Murid Cu Leong yang mendapatkan pelajaran ilmu silat secara khusus hanya Kongsek seorang, di samping puteri datuk itu sendiri yang bernama Cu Aiyyen. Anak buah Pulau Merak yang berjumlah sekitar 50 orang hanya diberi pelajaran ilmu silat tingkat dasar saja. Butek Sin Leong bukan seorang antek penjajah Mongol, juga bukan golongan patriot yang menentang kerajaan Mongol. Dia tidak peduli akan pertentangan kekuasaan itu. Maka baginya tidak pantang untuk bersahabat dengan orang-orang bulim yang menentang penjajah Mongol, juga memiliki sahabat orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi dan menjadi pembesar Mongol. Satu di antara sahabatnya adalah Mendiang Panglima Besar Kong Tekok. Karena persahabatan inilah yang menerima putra panglima itu, ialah Kongsek menjadi muridnya. Andai kata Mendiang Kong Tekok dulu bukan seorang panglima Mongol, tetap saja dia akan menerima kongsek menjadi muridnya, mengingat bahwa ayahnya sahabat baiknya yang dengan dia saling mengagumi ilmu silat masing-masing. Akan tetapi terjadilah peristiwa itu. Putrinya, Chua Iye En, menyelamatkan nyawa pemuda bernama Pong Chun Giok itu dari ancaman bahaya karena menderita sakit. Kemudian, diketahuinya bahwa Pong Chun Giok adalah si tanpa bayangan yang telah membunuh Kong Tekok dan Pangeran Lu, Chuliong memela muridnya Kong Sekok, yang dikalahkan Chun Giok untuk menangkap dan membawa Chun Giok ke kota raja sebagai pembunuh agar diadili. Hal ini tidak dapat diterima oleh Chua Iye En yang melarikan diri dari rumah tanpa pamit. Dan sekarang, muridnya, Kong Sekok, datang menghadap sambil mengeluh dan lengannya terluka gorsan pedang yang menurut laporan muridnya dilakukan oleh putrinya. Butek Sin Leong Chuliong mengerutkan alis dengan marah sekali. Hampir dia tidak percaya akan laporan muridnya, maka dia membentak dengan kaku. Benarkah laporanmu itu? Hayo coba ulangi kata datuk itu sambil merabah-rabah jenggotnya. Terpaksa Kong Sekok mengulang pelaporannya. Dia menceritakan betapa ketika dia membawa Pou Chun Giok sebagai tawanan, dikawal para prajuritnya, tiba-tiba muncul Chua Iye En yang memaksa membebaskan tawanan itu. Sumoy, adik seperguruan, bukan hanya membebaskan Pou Chun Giok dengan paksa, bahkan ia dan tawanan itu mengamuk, merobohkan para prajurit dan Sumoy melukai lengan teo Chu, murid. Kurang ajar. Berani ia berbuat begitu? Membela orang luar dan menentang ayahnya sendiri? Sumoy memang keterlaluan, Suhu. Akan tetapi teo Chu dapat memaafkannya. Harap Suhu jangan terlalu memarahinya kalau ia pulang. Tentang si Jahanam Pou Chun Giok, harap Suhu jangan khawatir, teo Chu pasti akan dapat menangkapnya. Teo Chu akan membawa pasukan untuk mengejar, mencari dan menangkapnya, kemudian dia menambahkan, suaranya lirih membuju. Suhu, melihat betapa Sumoy terkadang liar membawa kehendak sendiri dan tidak dapat dikendalikan, bagaimana kalau Suhu melangsungkan dengan segera pernikahan kami? Kalau ia sudah menjadi istri teo Chu, tentu ia akan berubah sehingga Suhu tidak akan terlalu pusing dibuatnya. Butek Sin Leong Chu Leong mengelus jenggotnya, mengangguk-angguk lemah dan pandang matanya tampak ragu. Sebaiknya begitu, mungkin lebih baik begitu, dia lalu memberi tanda dengan tangannya menyuruh muridnya pergi. Selamat tinggal, Suhu. Teo Chu hendak kembali ke kota raja dan melaporkan tentang Pou Chun Giok kepada Panglima Bagian Keamanan, minta dibantu pasukan untuk mencari Jahanam itu. Chu Leong hanya mengangguk dan pemuda itu segera meninggalkan tempat itu lalu turun dari Bukit Merak dan menuju ke kota raja. Setelah muridnya pergi, Butek Sin Leong Chu Leong duduk termenung di kursinya. Teringat dia akan keadaan keluarganya. Dia telah malang melintang di dunia persilatan dan berhasil mengumpulkan kekayaan yang cukup besar. Ketika usianya hampir 40 tahun, dia menikah dan mempunyai seorang anak, yaitu Chu A.I.Y.I.N. Setelah mempunyai anak, barulah dia merasa berkeluarga dan dia lalu tinggal di Bukit Merak bersama istri dan anaknya. Akan tetapi, baru setahun tinggal di situ, istrinya meninggal dunia karena sakit. Padahal ketika itu usia Chu A.I.Y.I.N. baru 3 tahun. Setelah istrinya meninggal dan dia harus memelihara putrinya seorang diri, Chu Leong lalu mengambil 4 orang wanita muda menjadi selir-selirnya. Bahkan dia lalu menerima sebanyak 50 orang yang menjadi anak buahnya di Bukit Merak. Butek Sin Leong Chu Leong menghela nafas panjang. Dia amat menyayang putrinya, akan tetapi sekali ini A.I.Y.I.N. bertindak keterlaluan. Tidak saja gadis itu berani minggat tanpa pamit, juga putrinya itu telah membebaskan Pou Chun Giok bahkan melukai Kongsek, putera mendiang Panglima Besar Kong Teko, Su Hengnya sendiri. Mengingat putrinya, terbayanglah semua kenangan tentang Chu A.I.Y.I.N. Gadis itu amat disayangnya, juga biasanya gadis itu amat sayang dan patuh kepadanya walaupun agak manja. Dan dia tahu betul bahwa A.I.Y.I.N. adalah seorang gadis yang keras hati dan teguh pendiriannya. Bahkan niatnya untuk menjodohkan putrinya itu dengan muridnya, Kongsek, agaknya tidak disetujui A.I.Y.I.N. Dan sekarang, agaknya A.I.Y.I.N. jatuh cinta atau memilih seorang pemuda buruan pemerintah seperti Pou Chun Giok. Dia sendiri memang kagum kepada pemuda itu yang memiliki ilmu silat lihai sekali, juga wajah pemuda itu cukup tampan, tidak kalah oleh ketampanan Kongsek. Akan tetapi Pou Chun Giok yang berjuluk Bu Eng Chu itu adalah seorang buruanan yang telah membunuh sahabat baiknya, Kong Teko, dan Pangeran Lu Kok Kong, disamping membunuh banyak prajurit. Pemuda itu adalah seorang pemberontak yang selalu menjadi buruan pemerintah. Dia membayangkan betapa kehidupan putrinya akan selalu menderita dan terancam bahaya kalau menjadi istri Pou Chun Giok. Sebaliknya kalau A.I.Y.I.N. menjadi istri Kongsek, ia tentu akan menjadi seorang putri bangsawan yang dimuliakan dan dihormati. Berhari-hari lamanya laki-laki setengah tua yang jantan dan gagah perkasa ini lebih banyak duduk melamun di dalam kamarnya. Bahkan dia melarang empat orang istrinya mendekatinya. Dia merasa tidak bahagia. Empat orang istrinya itu tidak ada yang mempunyai anak. Anaknya hanya cu A.I.Y.I.N. seorang dan kini anaknya itu pergi meninggalkannya. Baru terasa betapa sunyi hidupnya tanpa adanya A.I.Y.I.N. di situ. Dia ingin menyusul dan mencari putrinya, akan tetapi kemana? Anaknya pergi tanpa pamit dan dia tidak dapat menduganya kemana anaknya pergi. Setelah mengurung diri dengan muka muram selama beberapa bulan lamanya, akhirnya Bu Tek Sin Leong Chu Leong tidak kuat menahan lagi keinginannya untuk mencari dan menemukan putrinya. Pada suatu hari dia memanggil keempat istrinya lalu berkata kepada mereka. Kalian berempat jagalah rumah baik-baik, aku akan pergi meninggalkan Bukit Merak untuk entah berapa lamanya, tergantung kapan aku dapat menemukan A.I.Y.I.N. Aku akan pergi mencari A.I.Y.I.N. dan baru pulang kalau ia telah dapat kutemukan. Sekarang panggil semua anak buah untuk berkumpul di sini. Setelah semua anak buahnya datang, Chu Leong memesan agar mereka semua melaksanakan tugas seperti biasa dan jangan ada yang melanggar peraturan. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba terdengar seruan seorang anak buah yang bertugas jaga di Gapura Perkampungan, yang berseru sambil berlari-lari datang ke ruangan depan gedung di mana para anak buah berkumpul menghadap majikan Bukit Merak. Raya, Chuan Besar. Si Ochia, Nona, telah pulang. Mendengar ini Chu Leong bangkit dari duduknya, wajahnya yang beberapa hari lamanya ini muram dan kusut, tiba-tiba menjadi berseri dan pandang matanya bersinar gembira. Tak lama kemudian dia melihat Chu A.I.Y.I.N. berjalan cepat memasuki pekarangan dan menuju ke ruangan depan gedung itu. Begitu melihat ayahnya, A.I.Y.I.N. yang juga rindu kepada ayahnya lari menghampiri dan dilain saat ia telah berada dalam rangkulan ayahnya. Anak nakal Chu Leong mengomelakan tetapi mulutnya tersenyum lega. Kemana saja engkau pergi? Hayo kita bicara di dalam. Ayah dan anak itu bergan dengan tangan memasuki ruangan dalam dan empat orang selir itu lalu membubarkan para anak buah yang ikut merasa lega bahwa Nona Majikan mereka sudah pulang dengan selamat. Empat orang wanita selir yang usianya antara 35 tahun itu tidak berani mengganggu ayah dan anak yang bicara di ruangan dalam. Mereka tidak berani memasuki ruangan itu tanpa dipanggil. Chu Leong tidak mau langsung memarahi putrinya. Dia khawatir kalau-kalau putrinya yang berhati keras itu marah dan pergi lagi. Setelah mereka duduk, dia bertanya. Ayyyeen, kemana saja engkau pergi selama ini? Sambil memandang kepada ayahnya dengan sikap manja, ayyyeen menjawab, Ayah, telah lama sekali aku ingin melihat dunia ramai di luar wilayah Bukit Merak. Aku pergi merantau. Hem, mengapa engkau pergi tanpa pamit? Maafkan aku, ayah, ayyyeen mengek. Hem, jawab dulu mengapa engkau pergi tanpa pamit kepada ayahmu. Karena aku, ketika itu, aku marah dan jengkel, ayah. Eh, marah dan jengkel. Kepadaku? Mengapa? Karena ayah hendak memaksa aku menikah dengan Suheng. Hem, siapa yang memaksa? Aku hanya ingin engkau menjadi istri bangsawan dan terhormat. Pula, apa salahnya menjadi istri Kongsek? Dia seorang pemuda bangsawan yang baik, cukup tampan dan gagah. Pula, aku melihat bahwa hubunganmu dengannya tampak akrab. Aku memang suka kepada Suheng, ayah, akan tetapi tidak mencintanya dan tidak ingin menjadi istrinya. Ayah tidak akan memaksa aku melakukan sesuatu yang tidak kusukai dan tidak ingin kulakukan, bukan? Ya sudahlah, aku tidak akan memaksamu menikah dengan siapapun juga apabila tidak engkau sukai. Akan tetapi ada sebuah hal yang membuat aku menjadi penasaran. Mengapa engkau membelah seorang asing seperti Pou Chun Giok itu, menentang keputusanku untuk membawa pembunuh dan pemberontak itu ke kota raja untuk diadili, bahkan engkau tega melukai lengan Suhengmu sendiri? Nah, jawab, apa alasanmu membelah Pou Chun Giok mati-matian? Chun A.I.I.N. tersenyum dan mengangguk-angguk hem, aku mengerti, ayah. Sudah pasti Suheng Kong seitu mengadu kepada ayah, bukan? Hal ini saja membuktikan bahwa dia adalah seorang yang curang dan pembohong besar. Eh, apa maksudmu, A.I.I.N.? Engkau malah memaki dia curang dan pembohong besar? Ayah, ayah tahu bahwa sejak kecil ayah mendidiku untuk bersikap adil dan hidup sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sebagai seorang gagah. Pou Chun Giok berada di sini adalah aku yang menolongnya ketika di aku dapatkan pingsan di tepi sungai, berarti dia adalah tanggung jawabku. Kemudian ayah dapat menerimanya sebagai tamu setelah kita mengujinya dan ternyata dia adalah seorang pendekar yang tinggi ilmunya. Kemudian muncul Suheng yang menyerang Chun Giok dan dalam perkelahian mereka Suheng juga bukan tandingan Chun Giok. Akan tetapi ayah mencampuri urusan mereka dan memelah Suheng. Tentu saja bantah Chuliong. Pou Chun Giok itu membunuh ayah Kongsek, yaitu Panglima Besar Kong Tekkok yang menjadi sahabat maiku. Dan tentu saja aku membela Kongsek karena dia muridku. Apa salahnya dengan itu? Ayah telah hilaf dan tidak adil, membela satu pihak saja tanpa mempertimbangkan persoalannya. Ketahuilah, Chun Giok membunuh Kong Tekkok karena Panglima itu telah membasmi seluruh keluarganya, yaitu keluarga Pou Di Sochou. Kakek buyutnya, ayahnya, ibunya, semua terbasmi oleh Panglima Kong Tekkok. Bukankah sudah sepantasnya kalau Chun Giok membalas dendam yang bertumpuk-tumpuk itu? Kemudian ketika diserang Suheng, Chun Giok mengalah dan tidak melukainya, padahal kalau dia mau, tentu dengan mudah dia dapat membunuh Suheng. Dia tidak mau mengayetkan Suheng dengan dosa-dosa ayahnya. Kemudian, ayah mencampuri dan hendak menangkap Chun Giok agar dibawa Suheng ke pengadilan di kota raja. Lagi-lagi Chun Giok mengalah, tidak melawan dan menyerah karena dia merasa telah ditolong ayah maka tidak mau membantah dan menentang kehendak ayah yang berat sebelah itu. Bukankah itu menunjukkan bahwa Chun Giok memiliki watak jantan dan seorang pendekar sejati? Chuliong mengangguk-angguk. Hem, mungkin aku telah keliru, akan tetapi agaknya engkau membela Chun Giok mati-matian, membebaskannya dengan kekerasan dan melukai Kongsek. Apakah tindakanmu itu bisa dianggap adil dapat dibenarkan? Lebih dari adil dan 100% benar, ayah. Ayah telah dikelabungi kebohongan Suheng Kongsek. Sesungguhnya kejadiannya begini, ayah. Ketika aku melarikan diri dari sini, di tengah perjalanan tanpa ku sengaja aku melihat Kongsek mengayun pedang hendak membunuh Chun Giok yang menjadi tawanan tak berdaya itu. Tentu saja aku tidak bisa melihat perbuatan licik dan curang lagi sewenang-wenang itu. Aku lalu menangkis dan ketahuilah, ayah, pada saat itu Chun Giok dengan mudah mampu mematahkan belenggu dan membebaskan diri sendiri. Jelas dia di sini mengalah dan mau ditawan karena melihat muka ayah. Suheng Kongsek tidak mau mengerti, mengerahkan pasukan untuk menyerang aku dan Chun Giok. Tentu saja kami berdua melakukan perlawanan dan aku melukai lengan Suheng. Kalau aku tidak ingat dia itu Suhengku, tentu pedangku bukan menggores lengan, melainkan memenggal leharnya. Akhirnya dia melarikan diri bersama pasukannya. Nah, harap ayah pertimbangkan. Kalau ayah masih tetap menganggap aku yang bersalah, silakan ayah menghukumku, biar dihukum mati sekalipun aku tidak akan membantah, ayah. Setelah berkata demikian, IYIN yang merasa penasaran dan terharu, tak dapat menahan diri dan menangis terisak-isak.